Kalau kemarin sore emang udah mulai pasang, tapi hari ini cukup lumayan bagus, pas banget, lagi rame, libur, banyak wisatawan yang berkunjung, yang liburan, kondisi ombaknya bagus, cuacanya bagus, mudah-mudahan ini gak hujan kayak kemarin. Kasian juga kalau hujan ya jalan-jalan sampai basah-basahan segala, malam pun ibu ada keliling tapi ibu gak live karena memang gerimis ya, itu banyak sekali para pengunjung atau wisatawan yang lagi jalan-jalan di malam minggu. Dan sekarang kita mau lihat dulu aktivitas nelayan, nanti habis ini kita muter lagi entah itu ke barat atau ke akwarium Indonesia, pokoknya lihat aja nanti ya. Nah jadi ini seperti ini situasi dan kondisinya di area jembatan merah. Dan buat kalian yang sudah gabung di live-nya Kibo jangan lupa di like, dan buat kalian yang baru nemuin channel Kibo jangan lupa di subscribe juga, Biar kalian tidak ketinggalan informasi seputaran Pangendaran dan informasi wisata pantai Pangendaran setiap harinya, setiap pagi jam 9.30 dan sore jam 16.30. Nah jadi Kibo ulangi lagi untuk informasi seputaran Pangendaran setiap paginya, kalian kalau melihat dan masuk di rumahnya Kibo secara live streaming, kalian tidak akan pernah bosan untuk melihat aktivitas nelayan dari pagi sampai sore hari, biasanya dari pagi sampai maghrib ya, aktivitas ini dilakukan oleh para nelayan yang ada di Pangendaran, dan di hari Sabtu sama Minggu pastinya itu banyak sekali para pengunjung yang liburan juga ke objek wisata pantai Pangendaran. Tapi di hari biasa pun tidak kalah, walaupun tidak rame tapi selalu ada pengunjung yang datang ke wisata kami, wisata pantai Pangendaran, dan kalau di setiap hari itu lebih di titik-titik tertentu, kayak di Hotel Horizon, Yorinda, Laut Biru, Sun Inn, The Builds, terus apalagi ya. Pokoknya itu yang tempat-tempat yang rame ya kalau di hari biasa, tapi kalau di hari Sabtu dan Minggu atau di hari libur itu merata, dari pantai timur sampai pantai barat pun itu rame. Ada Kaderian 17, walaikumsalam, ada Tufir Wahyati, Matraman Hadir, bohong dia dari Pangendaran ya, eh orang bugis. Ada Macan Bohai, di kocak, kekocak. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Cimai Hadir, salam sehat selalu. Pastinya itu ibu Tufir Wahyati itu handphonenya dipegang sama suaminya, yaitu Bapak Yanto. Terima kasih sudah masuk rumahnya Kibo di sore hari ini. Orang Pangendaran memantau seputaran Pangendaran. Pastinya mereka juga kepo ya. Jadi nggak usah keliling dengan santenya, duduk manis sambil ngopi, sambil melihat keadaan Pangendaran, biarkan Kibo yang keliling. Dan ada kawanku juga, Thailand Hadir, Sawadekrab, Sawadekar, Sawadekar. Oke, salam juga ya dari Kibo untuk orang Thailand, kawanku. Ada dari yang 17, Cimai Hujan, Tutir Wahyati lagi di Matraman, boh, ya terserah lah. Sakarab mo, mau di Matraman ke, mau di atas atap, terserah. Terserah, bebas untuk Anda ya. Nah ini kita akan melihat hasil para nelayan yang menangkapkan dengan jaring eret. Mudah-mudahan ada hasilnya, tapi sepertinya tidak. Gimana itu ceritanya? Karena kita nggak tahu juga ya. Bentar, Ibu nggak mau mendekati karena takut basah, Ibu pakai celana panjang lah. Kita nunggu aja di sini, nanti kalau mereka jalan ke sini baru kita lihat hasilnya itu ikan apa. selamat menikmati. Sudah kanal. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.